selamat sejahtera semua apa kabar anda kali ini bertemu kembali dalam video saya pada hari ini yaitu berkaitan dengan adakah anda menghadapi masalah perisian pemprosesan image Photoshop alternatif daripada permasalahan ini kita boleh temui di Photopia jadi mari kita teruskan tutorial kita pada kali ini baiklah saya juga merupakan seorang pengguna Photoshop daripada Adobe dan apa yang saya temui sepanjang menggunakan perisian ini adalah ianya seringkali mohon diaktivate dengan menggunakan key yang dibeli daripada Adobe ini dan sudah bertahun saya tidak membeli kuncinya memandangkan sebelum ini Photoshop ini digunakan secara free dengan beberapa trik tertentu oke yang kemudian perisian ini juga sangat berat untuk di install ke sama ada di PC ataupun di laptop kemudian Photoshop ini juga apabila versi yang baru dikeluarkan maka dia meminta percobaan untuk 3 bulan sahaja lepas itu ia meminta diaktivate namun begitu terdapat beberapa penyelesaian ya daripada permasalahan ini saya telah cuba mencari alternatif kepada penggunaan Photoshop ini dan salah satu daripadanya ialah Photopia Photopia ini adalah satu perisian iaitu di kita gunakan secara online jadi ada beberapa kebaikan daripada Photopia ini antara lain ialah tidak perlu di install tidak perlu di install iaitu tidak perlu di install ke dalam komputer kita ataupun dalam PC memandangkan ia adalah online iaitu kita buka sahaja browser dan Photopia ini boleh digunakan seperti juga dengan fungsi-fungsi Photoshop yang di install kemudian fungsinya juga yang saya dapat di Photopia ini adalah seperti fungsi Photoshop yang mana bagaimana memproses gambar pemprosesan gambar yang dilakukan oleh Photoshop ini boleh kita lakukan fungsinya di Photopia jadi untuk tidak membuang masa mari kita teruskan untuk membuka Photopia ini di laman webnya oke pertama sekali kita buka browser mana-mana kurusan browser kita cuma type di bahagian syariannya yaitu Photopia 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 dan di sini adalah Photopia oke ini adalah Photopia beberapa kali sudah saya telah saya buka dan di sini alamatnya oke yaitu Photopia.com baiklah tanpa membuang masa ya mari kita teruskan membuka Photopia di browser oke browser tidak kira apa juga browser yang anda guna ia tetap senang dicari oke di sini saya gunakan browser edge ya so saya tekan ini dan saya tekan di sini di sini Photopia Photopia oke di sini sudah ada kelihatan ini nah di sini adalah sudah di peparkan laman web yang menyediakan perkhidmatan ini yaitu www.photopia.com ini adalah logonya jadi kita hanya tekan laman webnya ini laman webnya ini dan sudah dipaparkan dengan antara mukanya oke di sini ada untuk permulaan di sini ada new project open from computer psd template ya psd ini juga photoshop menggunakannya extension kemudian di sini ada home dan pelbagai pilihan oke baik untuk memulakan project di sini saya teruskan kepada bagaimana membuka project membuka muka muka antara muka yang baru lah oke seperti juga di di photoshop oke ini ada new ada open kemudian di sini ada paste nya oke di sini juga ada layer select dan bermacam bermacam lagi lah oke jadi mari kita teruskan membuka project sama ada open daripada computer ataupun new project oke mari kita tekan new project oke di sini adalah muka depan apabila kita membuat project yang baru oke ini adalah ukuran-ukurannya ukuran bagi project kita sama ada menegak melintang ataupun 4 segi ya 4 segi tepat semua ada oke untuk untuk ini kita hanya tekan bagian bagian ini atau mana-mana yang anda suka mengikut size yang anda perlukan kemudian tekan create ya create tekan create dan sudah terpapar antara muka yang baru yang ini mempunyai background putih ini coba kita pula buka yang tidak ada background maksudnya transparent yang tadi itu putih ya white ini kita cari disini ada transparent disini ada black transparent kita tekan transparent dan create ini adalah transparent maksudnya yang tidak mempunyai apa-apa warna background oke dan dari sini kita boleh paste mana-mana gambar yang kita suka dan untuk membuka yang ini untuk membuat antara muka yang baru ya kemudian untuk membuka gambar gambar daripada komputer disini kita tekan saja open jadi kita open daripada komputer mana-mana image yang kita perlukan oke ini semua video kita cari yang tidak mempunyai video gambar gambarnya oke kita open saja dan ini adalah gambar gambarnya ya oke itu adalah cara-caranya dan bagaimana membuka daripada file komputer dan juga membuka untuk di bahagian sini juga sama seperti photoshop ini ada rectangle ini ada mode tool disini ada lasso select ini ada magic one dan macam-macam lagi lah oke bagiannya ada teks disini dan semualah semua apa yang ada di photoshop ada disini oke jadi ini sangat membantu oke untuk photopia ini photopia ini adalah perisian percuma kita tidak 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 diperlukan key ataupun apa ini tidak perlu diaktivate ya tidak perlu diaktivate coba kita buka daripada psd template saya tekan ya ini ini adalah template logo logo ya oke disini ada logo ini kita double klik ini kita double klik ini untuk terus masuk ke dalam projek ini jadi ini tinggal ini untuk memilih kita memilih oke kemudian apa lagi laso ini kita pilih dan kita padam pembeli oke kemudian apa lagi ya oke disini ada free transform oke saya tekan free transform dan kita boleh kecilkan image nya oke apa lagi ya nah disini ada rotate oke rotate kemudian ada transform image size layer air range untuk prone oke disini kita boleh letakkan di hadapan oke kemudian berbagai lagi ini filter nya filter oke kemudian di bahagian sebelah sini disini ada efek katakan saya mahu buat efek bagi image ini yang ini kita padam dahulu kita delete ya katakan saya mahu efek jadi disini ada efeknya oke auto glow ini auto glow saya tekan disini jadi ada goda kemudian stroke oke 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 kemudian apa lagi oke ini yang ada ini ini oke kita boleh buat berbagai oke 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 untuk teks oke ini sudah kita oke tekan oke ya oke untuk teks oke oke katakan sayang 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 sangat sayang sangat again memandangkan ini turutnya kecil dia punya font jadi kita boleh tukar kepada besar ya kalau kita lihat sekarang ini font ini hitam ya kita boleh tukar kepada warna lain itu mungkin merah oke merah dan ia akan ditukar kepada sekejap 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 ini kita tukar kepada warna merah oke warna merah pink ya pink so daripada sini kita akan tambah efeknya efek efek untuk efek untuk efek untuk teks akan cantik sangat sayang sangat kita boleh simpan terus bahagian mana yang perlu kita lakukan yang kita sukalah kita punya kreatifan ini oke jadi ini sangat berbaloi berbaloi sangat berbaloi ya oke disini ada banyak fungsi oke katakan saya mahu simpan ini dan saya letak lah di atas di atas di atas di sini di atas kemudian saya bagi dia bagi dia efek lah efek oke blend blending option ini dia blending option blending option maksudnya kita bagi dia transparent jadi di sini ada capacity kita tekan ini supaya dia akan kurang transparent perhatikan teks di sana dia akan transparent ini sangat berguna dalam beberapa aspek lah oke gila kalau kita biarkan begini memang cantik lah ini apa nih ini pun cantik juga ini jadi disana disanalah kelebihannya kelebihannya ya kelebihannya sangat berguna ini sangat berguna kalau kita letak di sini dia akan efek yang berlainan oke dan di sini ada banyak lagi oke oke itu antara lain kemudian di sini pun banyak juga color gradient yang keten strong people emboss terus drop shadow drop shadow sama juga drop shadow ya nah ini drop shadow nya ya ini drop shadow oke contohnya di sini saya berikan dia drop shadow oke bukannya 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 drop shadow oke sini oke perhatikan bayang-bayangnya di bawah nge 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 nah itu drop shadow distance nah ada distance nya ada distance kemudian size nah size size bagi shadownnya bayang-bayang nah kemudian noise nah noise jadi kalau sudah kalau sudah puas hati tekan oke dan coba kita lihat efeknya ini jadi sangat dan efeknya lebih kurang dengan photoshop dan banyak lagi fungsi-fungsi yang saya tidak dapat terangkan di sini oke ada satu lagi jadi untuk untuk efek gambar ini kita tekan di sini background dan apabila sudah active background ini boleh kita pindah-pindahkan dan di sini ada satu untuk untuk apa apa pemadam 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 jadi kita boleh eraser di sini kita boleh ya kita boleh itu kita boleh eraser di sini ok hadis 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 oh ok jadi ini boleh dipadam ok ini boleh di crop ya boleh di crop kemudian ada lagi ini alternatif klon klon ya jadi ini adalah banyak fungsi-fungsi yang yang sangat baik lah ok jadi sekian sahaja untuk kali ini yaitu berkaitan dengan hotopia yang boleh kita gunakan sebagai alternatif alternatif kepada Photoshop yang seringkali memberikan masalah kepada kita jadi di sini saya sudah terangkan semua ini dan juga beberapa fungsi seperti yang sudah kita pelajari tadi ya so apa yang penting video kali ini membantu kita untuk memahami permasalahan dan juga cara penyelesaian yang disebabkan oleh permasalahan daripada Photoshop yang dikeluarkan oleh Adobe ini yang saya kira memang mencekik yang mencekik darah kita jadi syukur karena ada putopia yang menjadi alternatif kita untuk menyelesaikan banyak perkara berkaitan dengan pemprosesan gambar pemprosesan image oke jadi yang belum subscribe tolong subscribe dan juga like dan share supaya lebih banyak lagi video-video yang akan dikeluarkan oleh pihak saya dan sekian terima kasih salam damai semua dan semoga semoga mendapat pengajaran pembelajaran yang lebih baik yang sempurna oke sekian dan terima kasih 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 terima kasih